Halo rekan-rekan Pioners kalian, senang bertemu dengan anda semua Saya berharap selalu dalam keadaan yang sehat ya Saya lagi baca-baca komen dari rekan-rekan semua Pas lagi santai-santai ya teman-teman Dan mengejutkan ya, judul video ini mengejutkan Pioners ini ingin melakukan ini terhadap Nikolas Wow, ini membuat saya tertawa dan tersenyum Saya tidak tahu apakah ini Pioners Apakah bukan Pioners Atau Pioners yang main-main, bercanda Tidak tahu ya, lucu juga ya teman-teman Nah, sebelum saya bacakan Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa Kita semua punya harapan yang terbaik dalam kehidupan kita Dan saya tahu teman-teman Kenapa sampai saat ini tekun melakukan mining di IPAI Karena satu harapan Satu saat koin-koin kita itu bernilai Jadi apapun orang lakukan untuk mendapatkan sebuah nilai Dan ujung-ujungnya jadi rupiah Ya kita realistis saja dalam kehidupan ini teman-teman Mungkin teman-teman ada yang tidak senang ketika saya membuat video-video pengalaman saya Apa yang saya lakukan Kenapa saya tanggapi kadang-kadang saya sedikit menampar halus mereka Halus tamparannya tetapi menusyuk sampai diubun-ubun Supaya mereka sadar lah Nah, ini channel saya Saya mau review apapun Aplikasi apapun Ini channel saya Ya, jadi Supaya yang dari seberang ini boleh mengerti Semua orang punya usaha Saya paham benar-benar di dunia digital Era digital Kemudian Kalau saya pribadi tahu namanya apa yang ingin diprioritaskan Ya Ya, termasuk aplikasi apa yang ingin diprioritaskan untuk di review Nah, memang hari-hari ini beberapa aplikasi Termasuk juga Saya berkomunikasi dari Dari seorang teman ya dari luar belum pernah ketemu juga Tapi namanya ketika kita sudah punya pengikut Maka ada banyak orang yang sering melihat ya Termasuk saya review sebuah aplikasi Dan hari ini juga baru saya mengupload sebuah videonya Bagaimana saya dapat hasil dari aplikasi itu Ya, masih kecil sih Hanya misi harian ya Misi harian saya itu sekitar 40 ribuan teman-teman Karena hari ini gak ada yang bergabung ya Kemudian membeli penampang Kalau ada yang bergabung itu lebih besar lagi Ya, bisa sampai Bisa sampai 500 Bukan 500 koin Tetapi 500 ribu rupiah Ya Nah Hari ini juga saya Sudah beberapa hari ini dapat misi di Snack video Ya Snack video ternyata Saya baru mulai mengerti ya Ketika kita aktif di media sosial Step by step itu akan muncul misi Kalau di video ya Jadi setiap aplikasi beda-beda sistem Yang mereka tawarkan kepada penggunanya Kalau yang saya review sekarang Lagi memang lagi semangat Yaitu Detox Teman-teman bisa menggunakan link di deskripsi video ini Nah itu misinya lain Nah itu misinya lain Dan media sosial juga Jadi platform media sosial dikombinasikan dengan koin cryptocurrency Ini luar biasa Dan sudah masuk di bitcap Pasarnya sudah ada Ya Pasar Bitcap sudah ada di sana Ya Listing Jadi bukan Bukan lagi halu-haluan Ya Jadi koinnya itu di Berharga Bukan cuma di Indonesia Saya paham itu Nah Teman-teman yang ingin bergabung Bisa join di grup saya Tapi jangan Jangan rewel-rewel Kata Tony Aleng-Leng Ya Jangan rewel-rewel Kalau nggak setuju Ya nggak usah masuk ya Cukup yang sepaham aja Nah Apa yang disampaikan oleh Rekan ini Ya Kan saya Sempat membahas ya Koin di KoinPay Kalau di Cina itu kan 40 dolar Dan itu sudah pasti direbut Ya Jadi artinya sudah nyata Nah Saya punya kerinduan Kalau misalnya Satu koin jadi 3,14,15,9 dolar Ya kan saya bisa ketemu dengan Nikolas Ya Kita bisa berandai-andai kan Nggak apa-apa Nah Kemudian ada yang berkontrol Kalau abang kenal Dan bisa komunikasi langsung dengan Nikolas Dan Chang Diao Fan ya Ini salah tulis dia ini Tolong bilang ke mereka Kalau tanggal 28 Juni 2023 Open MyNet Dengan harga GCV Oh saya baru paham maksudnya ini Ya Berarti ini semacam nasar Saya yakin ini sepertinya Pioners ya Saya baru ngeh Ya Tadi saya baca sepintas Dengan harga GCV 3,14,15,9 Saya akan Minta Saya minta Air Mcing Mereka Ya Mau saya Saya baru ngeh Ya teman-teman Saya pikir tadi Ngejek Tetapi ini Semacam nasar Ya Wow Jadi kayaknya Jodul video ini Saya rubah ya teman-teman Kita lihat ada yang berkomentar Handy Fadlan Hai ngeri Obsesinya Nah orang ketika senang Luar biasa gembira Mungkin Ada banyak orang bisa melakukan Karena itu Belum seberapa Ketimbang apa yang dibuat oleh Bang Nikolas kan Dia bisa menciptakan Sebuah nilai Kemudian ekosistem Di berbagai negara Bukan cuma di Indonesia Tidak ada yang mustahil Menurut saya Ya Kita lihat beberapa Tahun lalu Kalau Anda salah Isu yang Santer Saat itu Open-minded Tapi ternyata Tidak open-minded Apa yang terjadi Beberapa exchanger Yang melisting Pai Ya Mereka melisting Coin Pai Yang Tidak diketahui oleh Perusahaan Atau Core Team sendiri Artinya apa Itulah ciri-ciri Bahwa keberdayaan Pai itu Ya mahal Itu menurut saya Nah Kita gak pernah tahu Teman-teman Dulu Saya lewat Isu Bitcoin Pada saat itu BNB pun Saya lewat Isu Bain yang saat itu Tapi sekarang Ketika kita sudah mulai Mengerti Dan kalau benar-benar